Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Awan PWR pada malam eh, pada malam hari pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membuat antena telek lagi ya dengan barang-barang bekas ini sebetulnya awal mulanya bahannya cuma ini yang diberikan apa si pemesan ya, awal mulanya dia cuma punya ini kemudian ingin dibuatkan antena telek ya kita akan sedikit ramu-ramu disini ini ukurannya itu berapa pas sama ini aja lah pas sama ini terus ada ukuran satu innya pipa aluminium ini sebetulnya 1 meter tapi ini dulu pernah saya patent untuk antena G7 ya terpaksa nanti kita potong nih 10 cm kita buang terus kita butuh ini aja ya untuk badannya ya atau elemen yang 5 per 8 lambdanya kemudian kemudian butuh 2 bracket ada 2 bracket disana terus ukuran 3 per 8 untuk siripnya nanti harus ada 8 potong video pembuatan telek ini sudah ada sebetulnya teman-teman cuman kita akan buat lagi ya kita buat lagi karena ada yang memesan oke teman-teman nanti kepanjangan videonya oh ya untuk apa namanya pembuatan antena yang kemarin ya kita selen dulu belum saya videokan lagi karena ada beberapa bahan yang belum ada ya atau belum siap sehingga kita belum siap untuk membuat lagi jadi kita kali ini membuat antena telek karena ada teman yang minta tolong dibuatkan antena telek dengan lapis perak ya tembaga lapis perak mana tembaganya oh itu tembaganya sudah saya siapkan ini ya nanti teman-teman yang punya minimal bahan ini teman-teman ini yang susah dicari soalnya kalau seperti ini pipa ini ini di pasaran ada tapi yang apa namanya yang bentuk kayak gini setiap gini gak ada ininya juga bonggolnya harus beli kalau teman-teman punya yang bekas bekas apakah itu bisa dimanfaatkan kembali menjadi antena seperti ini oke teman-teman kita eksekusi aja nanti waktu penelitian dan yang hal-hal terpenting akan kami videokan oke teman-teman bisa lihat sendiri setelah disambungkan seperti ini teman-teman disini juga di sobek ini sudah jadi untuk badannya kemudian ini ya tadi yang kita potong itu ini juga sudah jadi kita tidak mempikirkan bonggolnya sama nanti kita potongkan sirip-siripnya ya sebetulnya membuat telek itu kalau bahannya ada semua gampang ya dan kita memang disini mencoba untuk sehemat mungkin karena risiko kita membantu ini ya kita ini pesanan membantu di teman satu lokal ya kita tidak harus baru barangnya yang penting bagus bancarannya kayak gitu ini kita copot dulu ya kalau tidak mau dicopot ya sudah nggak usah dicopot ini kita copot ini ya tembaganya ya kita copot tembaganya kemudian nanti kita ganti menggunakan tembaga lapis perak oke copot tembaganya ini kalau gas den seperti ini ya padahal gosong ini penggunaan power besar dan mungkin umurnya antena sudah ramah jadi teman teman yang suka antena jenis telek ini ya kalau misalnya beli belilah yang gasden minimal itu gasden Z yang seperti ini keras sekali ini umurnya panjang teman teman sampai 5 tahun 6 tahun masih kuat kemudian kita akan bur dari sini sampai dengan sini nanti sini tidak masalah kita tetap ikuti jalurnya saja ikuti jalur ini ya tanpa bus apa sih lalu selamat hai 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 kelemahan bur kecil kayak gini sebetulnya sebetulnya kayak gini burnya harusnya seketiga itu ada pegangannya sampai sini sini juga oke akan nanti pas waktu ditutup pakai pralon itu kok rapi ini nanti kita coik nih kita coik model ini seperti ini kita coik seperti ini jadi kita ubah tujuannya nanti setelah dibaut itu dia akan masuk jadi rapi nanti ketika ditutup pakai atau dilapisi dengan pralon itu gak itu ya gak mudah masih terapi dan lebih kencang tentunya lebih connect nanti kita harus cek juga ke connectan ini oke oke teman-teman kira-kira ini kita mencoba memasangnya ya sebelum menunggu ini juga solder panas juga ya ini sudah dicuak ya kalau pakai yang panjang itu kan sampai ini kita buat seperti ini seperti ini dan nanti kita solder ya kita solder arah lelitan ke kanan berarti dia harus menghadapnya menghadap kayak gini teman-teman ini nanti kita akan solder ya kita akan solder dan nanti kita harus cek dulu ke konekannya ke protector belakangnya ini super kencang sekali harus sekencang mungkin ya pol polan ini kita tes sebelum kita lanjut nanti kalau belum konek udah kencang cuma ini aja di kator merah kalau misalnya konek ini masih kotor nanti kita bersihkan setelah konek sini nggak konek kalau konek kontret oke ya udah ya kita lelitkan nih teman-teman perhatikan nih bagian yang terpenting dalam pembuatan antennya ini lelitkan seperti ini ikuti jalurnya ikuti jalurnya seperti ini seperti ini ini lelitannya akan seperti apa seperti ring ring seperti G7 4 kali setelah polongannya nanti disini nah ini berkotor disini kita cek dulu nih biar nanti cukup untuk buat satu lagi ya masukkan aja semuanya takutnya sisa ya bisa gak terburu-buru gak ada yang dikejar ini harus kencang ya teman-teman kita harus mengkondisikan kekencangannya 1 2 3 4 oh salah nih saya maksudnya oh salah nih maksudnya maaf teman-teman kilap repotnya kayak gini nih ya teman-teman bisa tahu ya saya itu amatiran jaraknya terlalu kecil dan tembaganya gede sih ya jadi saya boleh buat seperti ini kita masukkan ke sebelah sini terus ke sini 1 2 3 4 wah sudah di lima terlalu banyak sudah nanti kalau panjang karena kegoblokan saya ya mohon maaf ya teman-teman ya sebetulnya lagi kurang fit juga ini lagi kurang fit aduh ibu kameran ini akan jaya maaf ya teman-teman kalau agak lama ya saya nggak mau nyekip yang bagian ini karena bagian ini yang terrawan kalau ini gagal ini kan harus benar-benar rapi dan kencang sampai di sini ya teman-teman kita mau jangan dekat bingung nanti kita tarik di sini ya karena aslinya kan di sini ya tarik di sini mudah-mudahan ada bayangan teman-teman ya disesuaikan oke ya kalau sudah mari kita pasang ini ya kita pasang ini sebetulnya kayak ayo mau hipet banget ya teman-teman harusnya di mimpi lagi selesai sois bentuknya ini senempel juga sih aduh baterainya mentek ini ya nanti kita yang bagus lah nah begini nanti kita solder kita potong ya terus nanti kita masukkan ini ya teman-teman konektornya ya ini kan kalau masang dari bawah gak bisa ya itu bisanya dari atas tarik ke sana tuh batunya habis ya ya teman-teman mohon maaf karena baterainya habis dan juga sekali lagi mohon maaf seperti inilah ini panjangnya kayak akan menarik kesimpulan ya panjangnya dari ini bawah bonggol ini sampai ini ini 58 tapi tetap ya tetap ada toleransi lompatan gelombang biar ke atas ya saya selalu menggunakan 110 dari ujung itu sampai sini kemudian ini nanti harus 126 antara 126 25 sama 127 ya itu nanti matching di kepala 140 sampai 143 sesuai permintaan gitu teman-teman jadi bahannya sangat simple teman-teman bisa mencari di sekitar ya oke terima kasih teman-teman nanti kita lanjut ke video berikutnya tentang mematchingkan ini antenanya ya oke terima kasih selamat mencoba bye-bye bye bye